Padahal tidak perlu uang yang banyak. Saya yakin ada muslim. Bahkan ada ribuan individu muslim yang punya 10 saluran dalam waktu yang bersamaan mudah. Itu uang saku mereka. Itu tidak mahal bagi mereka. Uang saku mereka cering, cering, cering setengah saluran hanya dengan uang kembalian. Apa yang kalian lakukan memalukan. Allah telah memberikan pada kita semua minyak, emas hitam. Tapi apa yang kita lakukan? Kita melakukan usaha. Apa yang kita putuskan? Sangat kecil. Organisasi kita kecil. Oke, memang ada waktunya kita belum mulai. Allah belum beri kita dana. Tapi setidaknya, kita harus memulainya dari yang lebih kecil dulu. Sekarang kita ditayangkan di Amerika. Di Bahrahin, di Kuwait, di negara-negara Teluk, di Malaysia. Alhamdulillah, secara tidak teratur. Secara teratur di ATN, NAPC, dan saluran lain. Alhamdulillah. Insya Allah, kita sedang diskusi dengan ADT. Insya Allah sebentar lagi ke seluruh dunia. Di ADT, Arab Day 2 Television. Insya Allah, Allah akan memastikan bahwa akan ada saluran da'wah Islam. Insya Allah, Allah mengetahui yang baik, dan siapa yang akan menyelesaikannya. Kita punya media komputer. Kita punya komputer dan diskette. Kita punya CD-ROM. Sekarang internet telah hadir, email telah muncul. Kita punya diskette komputer masa kini. Itu sangat mudah. Alhamdulillah, yayasan penelitian Islam memiliki lebih dari 200 paket yang berbeda dalam komputer hanya tentang Islam. 200. Kita punya Al-Quran, Hadis, Syariah, Pekih. Jika kalian tahu, berapa banyak nama Yesus yang disebutkan dalam Al-Quran, tekan tombolnya, jawabannya ada di sana. 25 kali. Lalu berapa banyak nama Muhammad disebutkan namanya? 4 kali. Al-Imran, surat ketiga, ayat 43. Al-Ahzab, surat ketiga, ayat 40. Al-Fad, surat keempat, ayat 29. Al-Muhammad, surat keempat, ayat 2. Hanya dengan jari tangan. Ahmadnya sekali. Al-Shab, surat ke-61, ayat 6. Hanya jari tangan. Lalu berapa banyak Al-Quran bicara tentang wanita? Tekan tombolnya, di sana ada jawabannya. Tekan tombolnya, cetakannya akan keluar. Lalu apa hadis yang bicara tentang sholat? Tekan tombolnya, jawabannya ada. Hadis yang mana lalu amin dikatakannya? Semua ada di ujung jari. Dunia berkembang. Berapa banyak orang yang memanfaatkan compact disc untuk meneliti dan menyebarluaskan Islam? Berapa banyak? Ada yang tahu bagaimana cara menggunakan compact disc? Sidi Rom, kalian tahu? Sidi Rom? Satu, Alhamdulillah, lihat. Orang telah menciptakan dan mereka menggunakannya. Jika tidak tahu bagaimana caranya kita memperoleh pasar. Semuanya. Kita punya Al-Quran dalam Sidi Audio dan Sidi Rom. Ada terjemahannya. Dalam beberapa bahasa. Kita punya fikir, sariah, hadis. Semuanya ada di situ. Ada pelajaran Islam untuk anak-anak. Bagaimana cara mengajari anak-anak kita tentang Islam sejak hari pertama? Jangan tunggu mereka dewasa lalu bicara Islam. Mulai dari awalnya, kita mengajari anak-anak membaca huruf Arab. Terutama dari umur 3 sampai 9 tahun. Semenjak kita latih, jadikan mereka dermawan baik yang benar. Mulai awal. Jangan menunggu mereka dewasa lalu mereka kita latih. Jika itu terjadi, sungguh sangat disayangkan. Tidak seharusnya kita lakukan. Semenjak mereka muda, berikan petunjuk dalam komputer cara mempengaruhi anak-anak agar dekat dengan Islam. Mereka terhibur sambil belajar. Saya sudah ceramah tentang Islam pada anak-anak. Amati kasetnya, lalu ajari tekniknya. Cara menarik anak-anak mulai dari masa kecil. Dunia sudah berkembang. Sebelumnya kita memiliki telpon. Lalu fake. Sekarang kita punya email. Email. Atau elektronik mail. Sangat murah. Bila saya mengirim fake ke Amerika, biayanya 100 sampai 200 rupiah. Isinya tidak masalah. Dengan email, saya mengirim 7 lembar hanya dengan 1 rupiah. 1 rupiah. Sayang sekali organisasi muslim tidak punya email. Sekarang baru dimulai. Kita sangat terkebelakang dalam perkembangan keseluruhan dan kita harus mengejarnya. Dengan email, kalian dapat berkomunikasi. Murah dan cepat. Elektronik mail. Kalian mengetik di komputer, tekan tombolnya. Itu sampai di sana. Dia buka kotaknya. Bukan berarti kotak, dia hanya menekan tombol lalu muncul layarnya. Gampang. Langsung dari tempat kalian menuju ke tempatnya. Dengan fake membutuhkan waktu. Setiap halaman lewat sini. Hanya tekan tombolnya langsung sampai. Berapa banyak orang manfaatkan ini? Kalian tahu, sekarang di internet. Internet berkembang. Mayoritas materi di internet tentang Islam. Tapi berlawanan. Kalian tahu. Di internet, jika kalian membaca tentang Islam, sebagian besar adalah non-muslim yang menentang Islam. Al-Quran dikatakan, bukan kata-kata Tuhan, terlalu banyak ada kesalahan dalam Al-Quran. Al-Quran dikatakan tidak memuaskan. Tapi muslim tidak sadar. Sangat memalukan. Muslim tidak menjawab balik. Sangat sedikit. Beberapa organisasi. Sedikit organisasi. Ada saluran chatting untuk di internet. Yang kalian punya adalah saluran satelit. Itu sedikit berbeda. Mereka ada saluran chattingnya. Di internet, kalian ada saluran chattingnya. Mereka memiliki nama yang lain. Dikenal sebagai GPSKP dan lain-lain. Jika kalian masuk ke saluran ini, kalian bisa melakukan sesi tanya-jawab. Di ayasan kami, Alhamdulillah. Kami duduk di Mumbai. Dan kami melakukan dakwah secara individual. Dengan orang Amerika, orang Inggris, orang Singapura. Di seluruh dunia, Alhamdulillah. Pada ujung jari, kita mengetik. Pertanyaannya muncul di layar. Lalu jawabannya juga muncul di layar. Kalian dapat melakukan dakwah dengan duduk di rumah, di kantor kalian. Satu lawan satu. Kalian tidak perlu bicara di telpon. Selama dua jam. Berapa lama waktunya? Jika kalian bicara dengan orang Amerika dua jam. Berapa biayanya? Puluhan ribu rupiah. Dengan email hanya sepuluh rupiah. Maksimal tiga puluh. Dan tidak hanya satu orang. Mungkin bisa dua puluh orang. Seperti sebuah konferensi. Konferensi telpon dengan orang Amerika, orang Singapura, orang London, orang Malaysia. Berkonferensi. Saling berbincang-bincang melakukan dakwah. Bayangkan jika bertemu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Dunia berkembang. Berapa banyak orang tahu cara menggunakan? Internet. Tapi dakwah menampilkan Islam dalam saluran chatting ini tekniknya berbeda. Pengetahuannya berbeda. Pengetahuan tentang Islam suatu keharusan. Bagi dakwah jenis apapun. Secara lisan, tertulis, video, pengetahuan. Tekniknya selalu berubah-ubah. Teknik berubah-ubah. Alhamdulillah di yayasan kami, kami melatih orang-orang. Caranya ceramah. Kami punya gaya dakwah yang unik dan khusus. Ketika orang-orang non-muslim datang kepada kami. Daripada berbicara, ribuan hal yang baik tentang Islam. Meskipun kami sering menyebutkan hal yang baik tentang Islam, orang non-muslim akan berkata, kamu laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Kamu laki-laki yang menyuruh perempuan berkerudung. Kamu selalu saja melarang minum alkohol. Kamu kan sedang bermasalah dengan orang-orang Yahudi. Ribuan hal baik kalian bicarakan, tapi dalam pikiran mereka adalah hal-hal buruk, Islam tidak akan mereka terima. Tidak akan. Sebaiknya, daripada bicara ribuan hal baik tentang Islam, lebih baik kita tanyakan, apa yang menurut kalian salah dari Islam? Pengetahuan kalian terbatas, benar atau salah? Pengetahuan yang kalian tahu tentang Islam, dari media, surat kabar, televisi, dari majalah, apa menurut kalian yang salah dari Islam? Kami bilang, saudaraku, kalian bicara apa saja tentang Islam, kami akan menerimanya. Apapun. Tentang Al-Quran pun tidak akan masalah, sehingga kami tahu apa yang kalian bicarakan. Mereka mengajukan pertanyaannya. Dan, kami telah melakukan survei sehingga kami tahu bahwa 20 pertanyaan, yang dimiliki non-muslim, yang menentang Islam, yang biasanya dimiliki non-muslim. Non-muslim biasanya adalah non-muslim yang khas. Mereka akan bertanya tentang Islam. Biasanya pertanyaannya 5 atau 6. Pertanyaan inilah yang ditanyakan oleh 80% non-muslim pada umumnya akan termasuk berada dalam 20 pertanyaan itu. Kami telah melakukan survei. 20 pertanyaan umum. Mengapa pria muslim boleh memiliki lebih dari satu istri? Mengapa perempuan harus berkerodong? Mengapa hak wanita setengah dan hak laki-laki satu? Mengapa tidak boleh makan babi? Tidak boleh minum alkohol? Apa arti maksud dari jihad? Kenapa non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah? Inilah pertanyaan umum yang mereka tanyakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau semua muslim di dunia mampu menjawabnya dengan mudah. 20 pertanyaan umum ini akan tetap selalu sama. Dengan referensi. Pertanyaan ini tetap akan selalu sama. Apakah Anda di India, di Amerika, di Eropa, bahkan di seluruh dunia. 20 pertanyaan umum ini akan selalu sama. Mungkin ada tambahan. Dua atau tiga pertanyaan. Berdasarkan tempatnya, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah Dapatkah kita memberi rumah hipotik dan pinjaman dari bank? Dibolehkan haram atau halal? Bolehkah kita makan ayam dari McDonald's? Bolehkah kita makan di KFC? Dua pertanyaan tambahan. Tapi 20 pertanyaan yang tersisa sama. 20 pertanyaan ini muncul. Apa sebabnya? Karena media menyerang. Dengan bantuan media. Mereka menyerang orang-orang dengan informasi ini. Bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam hak mereka tidak sama. Dan Al-Quran bertentangan dengan hukum. Sehingga 20 pertanyaan ini muncul. 20 pertanyaan ini bisa berubah setelah 5 tahun atau beberapa tahun. Tapi sekarang 20 pertanyaan ini istimewa. Jika setiap Muslim tahu jawaban dari 20 pertanyaan ini, kalian bisa menetralkan 80% dari non-Muslim. 20 pertanyaan ini bisa berubah setelah beberapa tahun. Tapi sekarang, kalian harus siap-siap. Untuk memberikan jawabannya, dalam tingkatan yang berbeda, kita harus menjadi profesional. Berapa banyak da'i profesional yang kita miliki? Berapa banyak da'i ahli kita di dunia ini yang seharusnya menjadi utusan keagamaan kita? Kristen memiliki 60 krusadar yang tersebar di seluruh dunia. 60 ribu orang-orang yang dibayar sepenuh waktu. Bukan hanya pegawai, tapi memberikan ceramah ke seluruh dunia. 60 ribu. Berapa banyak da'i internasional yang kita miliki? Kalian bisa menghitungnya dengan jari tangan. Memalukan. Seharusnya kita menjadi agama utusan. Memalukan kita. Dan, ketika memberikan jawaban, kita gunakan tingkatan. Pertama, kutip kitab suci. Di Al-Quran atau di hadis, berikan kutipannya. Jika ada di kitab suci lain seperti Hindu dan Injil, kutiplah itu. Kemudian tingkat selanjutnya, tahap yang kedua adalah logika. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Berikan jawabannya dalam tingkatan yang berbeda. Mengutip kitab suci. Kutip jawabannya yang masuk akal. Kemudian secara ilmiah. Data dan statistik. Bila orang menanyakan pada kita, kenapa tidak boleh makan babi? Jika pertanyaan ini diberikan pada pencerama kami, Islamic Research Foundation, kaset perekam akan berjalan. Al-Quran dalam empat halaman yang berbeda. Al-Baqarah surat ke-2 ayat 1-7-3. Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 3. Al-An'am surat ke-6 ayat 1-4-5. Al-Nahl surat ke-16 ayat 1-4-5. Diharamkan atasmu memakan bangkai, darah dan daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT. Dan untuk Kristen disebutkan di Injil, Levetikus bab 11, ayat 7-8. Deuteronomi bab 14, ayat 8. Isaiyah bab 65, ayat 2-5. Orang Kristen terkejut. Mereka terpengaruh. Ini disebut sebagai cara berkomunikasi. Ketika kalian mengutip dari Kitab Suci, dia terkejut. Kemudian datang. Akal sehat dan ilmu pengetahuan. Ada jawaban ilmiah. 70 jenis penyakit yang berbeda dapat dialami seorang yang memakan daging babi. Di antaranya, Penasolium, T.T. Menyebabkan timbulnya lemak daripada daging atau otot. Sesuai logika, Binatang paling jorok di dunia. Binatang paling memalukan di dunia. Harus berikan jawabannya. Beberapa tahap. Kalian tahu, Satu orang akan terkesan karena Kitab Suci mengatakan ini. Ketika orang lain mengatakan, Aku tidak peduli pada kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.